Capres nomor urut 2 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan arahan kepada semua kader dalam Rakornas Gerindra yang digelar di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat. Prabowo mengungkapkan dalam Rakornas yang digelar tertutup partainya berkonsolidasi, menguatkan dan juga mengecarkan kampanye pemilu 2024. Setelah mengikuti Rakornas, Prabowo juga menyebut memberi instruksi kepada semua kadernya agar turun ke lapangan dan mensosialisasikan seluruh program yang ditawarkan oleh pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjamin program yang ditawarkan merupakan kelanjutan pembangunan pada era kepemimpinan Joko Widodo. Kita konsolidasi, menyiapkan rakorn yang terdepan kita, yang tahap-tahap terakhirkan kampanye kita, untuk kita minta mereka fokus, untuk mereka turun ke rakyat semuanya, menyarankan program-program kita. Kita lanjutkan pembangunan ini, fondasi oleh Pak Jokowi, dan kita bawa Indonesia ke tingkat yang lebih hebat lagi. Partai Gerindra menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas pada Jumat kemarin di Jakarta. Apa saja isi dari rakornas yang digelar tertutup tersebut? Bergabung bersama kami, Jubir Prabowo, Daniel Anzar Siman Juntak. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Reja. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bang Daniel, mungkin yang jadi pertanyaan pertama adalah kenapa acaranya dilaksanakan secara tertutup? Ya, konsolidasi Partai Gerindra memang seringkali dilakukan secara tertutup, karena membahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya sangat strategik, dan membahas dinamika serta gerak partai. Jadi, Partai Gerindra kan menyebut dirinya sebagai gerakan. Jadi, gerakan-gerakan strategik yang ingin didorong oleh Partai Gerindra, itu seringkali memang dibahas dan disampaikan secara tertutup sebagai bagian dari strategi internal Partai Gerindra. Pada intinya, pada konsolidasi kemarin itu, Pak Prabowo meminta kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk turun ke masyarakat, lebih aktif turun ke masyarakat, datangi, sambangi masyarakat, sampaikan program rencana kerja Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden di satu sisi. Di sisi lain, seluruh kader Partai Gerindra juga mempunyai tanggung jawab untuk memenangi partai. Artinya, tentu Gerindra punya goal, punya tujuan untuk memastikan Pak Prabowo menjadi presiden dan Partai Gerindra bisa menjadi pemenang pemilu sekaligus. Kira-kira begitu, Pak. Baik, gerakan-gerakan strategis yang memang tidak bisa dibocorkan secara luas. Tapi, apakah ini juga membahas soal persiapan mengenai debat cawapres pekan depan? Secara spesifik tidak ada persiapan terkait dengan debat cawapres. Karena besok tentu yang berdebat adalah cawapres. Nah, kemarin lebih banyak membahas terkait dengan gerakan-gerakan politik yang harus dilakukan Partai Gerindra di tengah persiapan pilpres dan pilek. Jadi, Mas Reja, Partai Gerindra tentu punya tanggung jawab sebagai pengusung Pak Prabowo sebagai presiden untuk memastikan kali ini Pak Prabowo sukses dan duduk sebagai presiden. Dan itu adalah komitmen dari seluruh kader. Yang kedua, karakteristik Partai Gerindra itu karakteristik pertama dan utama itu adalah loyalitas. Jadi, Partai Gerindra, seluruh kader Partai Gerindra itu selalu menempatkan loyalitas sebagai bagian yang pertama. Bagi seluruh caleg-caleg Partai Gerindra tidak ada yang lebih penting. Apakah menjadi anggota legislatif? Apakah dibandingkan dengan Pak Prabowo menjadi presiden? Bagi mereka semuanya, memajukan dan menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden itu jauh lebih penting. Oleh sebab itulah, semuanya memastikan bekerja untuk memastikan Pak Prabowo bisa menjadi presiden dan bisa menghadirkan kemajuan dan kebaikan untuk seluruh rakyat. Oke, Bang Daniel, ada pembahasan evaluasi dari debat capres kemarin nggak sih? Secara spesifik tidak ada pembahasan terkait dengan debat capres. Jadi, secara spesifik tidak ada. Yang jelas yang paling banyak adalah perintah dan permintaan Pak Prabowo untuk seluruh kader lebih masif turun di tengah-tengah masyarakat, Mas Reja. Oke, tapi kita lihat di sosial media, kemarin sempat viral juga banyak pembahasan mengenai ada statement dari Pak Prabowo yang mau bahas soal etik begitu ya. Soal dari pertanyaan debat kemarin. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu dimulai dari pembahasan Pak Prabowo tentang loyalitas. Bagi Pak Prabowo, loyalitas kader, loyalitas dalam politik, itu tetap yang pertama dan utama. Pak Prabowo selalu menyampaikan, beliau sering dikhianati. Beliau sering ditikam dari belakang. Beliau sering dibohongi. Tetapi, Pak Prabowo komit untuk tidak akan pernah berkhianat, tidak akan pernah berbohong. Karena itu adalah bagian dari etika yang paling tinggi dan penting. Nah, kalau kemudian ada istilah dalam bahasa Jawa yang dianggap tidak beretika atau dianggap tidak pantas sesungguhnya, itu biasa saja. Kenapa? Karena Pak Prabowo berbicara dan berpidato di depan adik-adiknya atau kader-kadernya. Kalau dalam bahasa pergaulan, itu hal yang biasa ketika penggunaan kata-kata dalam istilah-istilah Jawa misalnya. Apalagi Pak Prabowo orang Banyumas dan beliau sedang berhadapan dengan kader-kadernya yang sejatinya sudah akrab dan sudah dekat dengan Pak Prabowo. Oke, Bang Daniel. Ini kan kita tahu dari awal bahwa ini rakornas ini tertutup begitu ya. Dengan viralnya video tersebut, apakah Anda merasa kecolongan begitu? Kami tidak tahu itu dari siapa, tapi yang jelas tentu kalau ada orang yang merekam terkait dengan aktivitas di dalam, tentu itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Tapi yang jelas ya tidak ada masalah buat kami, buat Pak Prabowo, karena semua yang disampaikan Pak Prabowo adalah hal yang wajar dan biasa. Oke, Bang Daniel, tadi Anda juga katakan bahwa ada pembahasan soal pemenangan menuju Prabowo menjadi presiden begitu ya. Tapi jika membahas soal pemenangan, apakah ada alasan lain kenapa Gibran tidak ikut di sana? Baik, baik. Kami akan coba menghubungi Anda kembali. Ya, kedengeran. Baik. Kami akan menghadirkan informasi lainnya. Jumat berdatang giliran tiga calon wakil presiden yang tampil dalam debat ketiga tim pemenangan mengatakan telah mempersiapkan kandidat mereka masing-masing. Kita akan bahas usai jadah tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami melanjutkan perbincangan dengan jurubicara Prabowo, Daniel Anzarsiman Juntag. Bang Daniel, Anda masih bergabung bersama kami? Tadi di segmen... Ya, di segmen sebelumnya Anda mengatakan salah satu agenda ataupun pembahasan adalah mengenai pemenangan Pak Prabowo menjadi presiden. Mungkin ada alasan kenapa Gibran tidak berada dalam Rakan Nas kemarin. Apakah memang bukan bagian dari Partai Gerindra sehingga tidak diajak? Ya, kan Mas Gibran memang bukan kader Partai Gerindra, Mas Reja. Beliau baru diberhentikan dari PDI Perjuangan dan sampai dengan detik ini belum memutuskan bergabung dengan Partai mana. Yang jelas, kemarin memang adalah agenda internal Partai Gerindra terkait dengan Pilpres dan Pilek. Begitu, Mas Reja. Oke, baik. Di materi sebelumnya, kami juga menayangkan ada statement dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ingin melanjutkan roadmap dari Pak Jokowi. Ada juga statement dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita lihat dulu. Pak Jokowi membantu Pak Ganjar. Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi di NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Apa yang disambilai Pak Ganjar tentang ATP Sakti ternyata senafas dengan apa yang disanggapkan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dari puling yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan, suara-suara dari rakyat, di dalam debat kemarin menunjukkan Bapak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah membalikkan suatu karakter asli dari Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Bang Daniel, komentar Anda seperti apa? Tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo bukan Pak Jokowi dan apa yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi akan disempurnakan oleh Pak Ganjar. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang jelas Pak Prabowo memang bukan Pak Jokowi dalam makna yang sebenarnya ya. Pak Prabowo tentu adalah Prabowo Subianto, Pak Prabowo adalah bawahan Pak Jokowi, Pak Prabowo adalah orang yang ingin belajar dari Pak Jokowi, Pak Prabowo adalah orang yang ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, melanjutkan program-program baik dan berkarakter maju yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Itu tepatnya. Nah, yang kedua, Pak Prabowo bukan sekedar hanya ingin melanjutkan agenda pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo juga ingin melanjutkan agenda-agenda baik yang pernah dan sudah dimulai Pak SBY, sudah dimulai oleh Megawati, sudah dimulai oleh Gusdur, sudah dimulai oleh Pak BGHB, dan Pak Harto dan Bung Karno. Jadi pada prinsipnya, Pak Prabowo punya komitmen yang tinggi terkait dengan agenda pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan banyak agenda-agenda pembangunan yang berkemajuan, yang sudah dimulai Pak Jokowi, seperti misalnya langkah membangun dan memulai pemindahan Ibu Kota, kemudian... Baik, Bang Daniel mungkin Anda bisa unmute, sepertinya terklik mute, sehingga kami tidak bisa mendengar suara Anda. Baik, baik, oke, terima kasih, Juru Bicara Prabowo Subianta sudah berbincang bersama kami, Daniel Anzar Simanjotak, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih,